Yang terakhir, lahir baru, lewat gaya hidup baru dimaknai dengan yang ketiga, hidup dalam kasih. Natal gak berarti kalau kasih gak lahir di hati, amin. 1 Yohanes 3 ayat 14, baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bukankah karena kasihnya yang begitu besar, Yesus datang ke dunia ini. Supaya kita yang harusnya binasa, beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kehatiran Yesus di hati kita. Ditandai dengan adanya kasih di hati kita. Saya suka love dalam bahasa Indonesia. Kasih. Nerjemainya jadi gampang. Tanda orang mengasihi. Dia selalu memberi. Karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih selalu ditandai dengan memberi. Kasih itu membuat kita tidak mementingkan diri sendiri. Tidak cari aman buat diri sendiri. Tidak cari selamat buat diri sendiri. Tidak cari kaya hanya buat diri sendiri. Semalam saya kotbah tentang Yohana 10-10. Orang sering pakai ayat ini untuk menandakan bahwa kalau ikut Tuhan itu harus kaya raya. Padahal Yesus datang ke dunia dimulai dari padang gembala dalam goa yang sangat-sangat sederhana. Tertidur di palungan yang sangat-sangat tidak ada harganya. Berkontradiksi dengan pandangan dunia yang dimana dia raja segala raja kenapa tidak lahir di istana. Mengartikan gini. Kalau Anda tidak kaya raya bukan berarti Yesus tidak cinta. Kalau Anda tidak bisa hidup dalam kemewahan bukan berarti dia tidak menjawab doa. Apa yang jadi ukuran dunia ini tidak boleh jadi ukuran kita. Ini tandanya bahwa kita mengenal Allah bahwa ada kasih di hati kita. Kita tidak mentingin diri sendiri. Overflow. Yohana 10-10 berkata bahwa Yesus datang dalam hidup kita. Memberi kita hidup. Dan hidup yang berkelimpahan dalam bahasa aslinya itu Overflow. Sampai tumpah. Tumpah buat orang lain. Tumpah buat orang-orang di sekitar kita. Tumpah. Apakah hari ini kamu punya kasih? Apakah hidupmu tumpah buat orang lain? Oh iya saya gaji pegawai saya banyak bu. Tidak. Mereka berkerja untuk Anda. That's why you have to pay them. Kalau orang itu bekerja untuk Anda lalu mereka bayar mereka itu bukan kasih. Itu kewajiban. Bisa tidak? Kasih just give. Tanpa mengharapkan apa bu. Kasih itu tidak mengharap kembali kata lagunya. Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi. Tak harap kembali. Which is true. Right? Meskipun banyak orang tua yang ngidupin anaknya buat jaminan masa tuanya. Tapi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata orang tualah yang harus mengumpulkan harta buat anak-anaknya bukan anak buat orang tua. Anak bukan jaminan hari tua. Bagi saya selama hidup jadi berkat mati pun jadi berkat. Jangan jadi beban. Mumpung Anda masih usia produktif Bapak Ibu bikin investasi yang bisa menghidupi Anda secara pasif. Udah tua anak udah kawin semua kita gak nyusahin mereka. Kalau kita dipanggil Tuhan yang kita tinggalkan harta karena firman Tuhan berkata orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amen. bukan ninggalin utang. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat pukul 11 waktu Indonesia Barat pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3 Pastikan kehadiran Anda. Pembelian Pembelian Pembelian